Jadi saya balik lagi, awal saya mengenal Kartu Kuridit itu tahun 2004 sih, waktu itu ditawari, saya juga gak tau siapa namanya, pasti keponakan temen, bukan temen, saya tulis sebenarnya, saya anggap dia guru saya. Ya, kedekatan saya sama beliau lah yang saya mulai rajin sholat sunat, rajin membaca kayak malam Jumat tuh baca Yasin, sebenarnya bukan malam Jumat aja sih, tiap malam kalau kau mau kau hajar aja kata dia. Mulai disitu, itulah saya pakai kartu kuridit itu, yang pertama pun bukan saya pakai kartu kuridit itu, saya langsung dikasih gold waktu itu kartunya, gak silver langsung gold. Dan itu, 3 juta dipakai sama seseorang, eh bukan 3 juta ya, oh iya 3 juta, 3 juta itu membeli, apa namanya, alat musik, apa namanya itu, yang suara gedebam itu supaya gitu, bukan amplifier ya, bukan receiver. Beli itu, di salah satu toko audio terkemuka di kota medan. Dan yang bayar memang dia, semua dia yang bayar. Saya gak tau itu pokoknya, dipakainya, dia tiap bulan dia bayar ke saya, saya bayar dulu langsung ke kantor bank pemberi kredit itu, pemberi kartu kuridit, saya gak tau. Setiap bulan bayar gitu, dan saya belum pakai itu, terus dipakai orang. Nah, untuk saya pribadi, nah ini timbal gengsi ini. Gengsi karena gak ada duit sebenarnya, datang keluarga dari luar kota, saya ajak makan di salah satu rumah makan di medan ini. Saya bayar itu sekitar 200 ribu makan, habis makan berapa orang kami gitu ya, saya sama keluarga itu. Itu belum tau hukum tuh, bayar, udah tuh. Soal saya makan tuh, gak salah bulan depannya tuh besoknya, langsung saya bayar lah. Intinya saya gak mau punya utang ya, perjalanan saya dahulu dulu, begitu ya. Saya bayar, terus, nah ini, 2007 atau 2008. Saya masuk di salah satu perusahaan multi-level marketing. Saya belum tutup poin, kekurangan tutup poin waktu itu, berapa ya? Sekitar 500 ribuan itu. Gak sampai lah, gak sampai, sekitar 200 ribuan, saya tutup lah poin. Nah, bulan depannya, saya lihat tagihanku, gak ada kan gitu. Tenang saya, saya kenapa berani tutup? Karena posisi bonus saya di perusahaan multi-level marketing itu, itu ya pada saat itu sudah cukup besar lah, cukup besar. Kalau saya gak, saya tutup, saya rugi besar. Hilang sekian juta, artinya cuma dapat sekian persen kan gitu. Nah, saya tutup. Belakangnya ketagihan. Ketagihan, malas menjual, tutup aja, dapat duit. Ya, dapat bonus. Produk kemana? Jadilah kita dermawan. Ada orang lewat, orang butuh, kasihkan aja. Toh, saya dapat duit. Kan begitu, dam-dam-dam. Yang namanya usaha, ada naik, ada turun. Nah, begitu turun, barulah berkorek lah uang sedikit, sedikit, sedikit. Itu sampai sekian tahun siapa kain. Tapi jujur aja, tidak sebanyak sampai tutup poin, sampai pakai kartu kredit itu. Waktu itu ya, itu sampai 2 juta, enggak. 1 juta setengah, 1 juta, tutup poin. Kenapa? Begitu masuk bonus, terus tutup. Masih ada sekian juta lagi di sisa. Itulah yang saya lakukan dulu. Nah, belakangan, kerja makin malas. Omset turun, tetap mendapat bonus. Kan begitu. Tagihan kan ini bunga per bunga ini. Belum terasih itu dulu. Masih kayak, kecil lah, 3 juta, 4 juta, kan gitu. Nah, belakangnya sampai bayar. Nah, coba-cobalah pergi ke ATM si kartu kredit ini. Cek, eh, bisa ngambil tunai. Saya ingat, cuk limit. Mok, good dia angkanya. Tos bunyinya, tes tosta. Tos juta. Kasih sebutkan limitnya. Di salah satu binatang suatu. Mok, besar punya ku dapatkan gitu. Kan udah lama saya, bayarnya kan rutin-rutin. Nah, mulailah. Bayar dari situ, belanja, beli ini itu. Belum terasih itu. Nah, kemudian mulai sangat berat beban itu. Itu di 2018. Itu sangat berat sekali itu. Ya, di 2018. Setiap selesai sholat, saya merenung gitu. Ya Allah, kenapa aku begini? Ada uang, tapi kok habis gak tau kemana. Di rumah, maunya marah aja. Semua yang dilakukan, anak istri salah sama saya. Sholat kok kayak gitu. Masak kok kayak gini. Padahal lidah ini aja. Mungkin asem lembong naik kan. Kita laki-laki. Aku mandan di sini. Kalian siapa rumahnya? Padahal, anak saya udah bekerja. Dia juga punya penghasilan. Kan begitu. Dua-dua. Alhamdulillah, anak saya dua-dua sudah bekerja. Walaupun si adik masih kuliah. Dia udah bekerja ya. Istri saya juga dia punya penghasilan. Dia kan ada usaha. Entah dia buat sulaman. Dia jual ke orang. Cuma memang ke tangga gak ada yang tau itu. Ya, gak ada yang tau. Tapi kenapa begini? Merenung saya. Jadi saya cerita di bulan... 6 bulan itu Agustus. Sekitar bulan Maret 2018. Itu kartu kredit saya, saya patah-patah. Patah-patah. Nah, saya patah-patah itu ketika saya terima telepon dari salah satu. Bukan dari salah satu. Dari bank memberi kartu kredit. Kenapa Bapak gini, gini, gini. Nah, yang waktu itu yang bicara ke saya, langsung petingginya. Ya, saya jelaskan. Ya, memang jujur aja ya. Situasi ekonomi. Saya selalu tidak pernah memenyalahkan situasi ekonomi. Tapi waktu itu saya carilah kambing hitam. Dan kambing hitam itu masih bisa dikirim alasan. Kenapa? Semua sekarang kan sama negara ini dikena pajak. Udah kenanya PPN 10 persen plus 1 persen lagi. Kita harus membayar itu. Sama negara. Tapi yang 1 persen ini di akhir tahun. Misalnya kita dapat kontrak akumulasinya 100 juta atau 1 miliar. Ya, kita dapat 10 juta. Kalau tidak salah, itulah. Kemudian, waktu itu saya memang dijanjiin sama salah seorang. Ini ada kerjaan. Dan dia tidak mau macam-macam besar ya. Dan ini memang pekerjaan. Nah, rupanya yang apa namanya. Saya tidak boleh dari kalah politik. Walaupun cerita politik ini ya. Si calon pemberi kerja ini tidak mendapati janji. Sementara kita sudah itu semua.